Menyentuh di hati orang Tionghoa semua ya Pak ya, kita melihat atau mendengarkan langsung ya dari Pak Anies mengatakan kita udah bukan lagi mayoritas atau minoritas, kita masuknya bukan kita udah tidak melihat minoritas lagi katanya tapi menjadi golongan, karena saya melihat langsung dan mendengar langsung gitu ya rasanya kita tuh tidak fair ya, kalau seandainya kita hanya mendapat berita-berita dari sosmed lah, hoax lah, apa semua kita framingnya seperti apa gitu ya, maka itu Pak saya Henry Husada jadi langsung terbuka seperti ini gitu kan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 ketemu ya, kita berdiskusi lah mulai dikatakan oke, jadi oke, tapi itu kan tetap saja banyak orang yang kenal sama Pak Anies sebelumnya tetapi ketika ada fenomena sekarang kan itu tiarap dulu biasanya iya, 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 karena bukan, ya kalau saya tuh selalu apa adanya gitu kan ya selalu apa adanya, jadi pada saat itu tanggal 27 Januari 2022 saya kan ke rumah Pak Anies ya, kita oke, belum deklarasi belum, belum berdiskusi waktu itu tanggal 27 Januari 2022 saya ke rumah Pak Anies, di Lebak Bulu sana kita, terus saya bilang ke Pak Anies, waduh Pak Anies ini siap-siap nih Pak Anies nanti gak lama lagi akan dibaca preskan dengan salah satu partai besar Indonesia, ya amin amin, gitu kan oh, itu Bapak tahu informasi atau Bapak berharap? bukan, rasa dari feeling-feeling ya, feelingnya lah gitu dari feelingnya semua nah, terus amin, amin eh, terbuktinya sekarang bisa pasangannya bisa senantiasa selalu panggilnya amin, amin oh, dulu juga bilang amin amin, amin bisa pas ini adalah kalau menurut saya ini adalah ada satu cocokan lah chemistry ya oke Pak Henry sorry, maaf kalau sehari-hari berusaha di bidang apa Pak? saya di bidang perhotelan perhotelan ya kemarin itu kan waktu di Najwa Sihab UGM kan Pak Anies sendiri yang melontarkan pengusaha-pengusaha yang mau mendukung dia tiba-tiba banyak yang diutak-atik gitu ya pajaknya lah apanya gitu saya bingung menanyanya Bapak merasakan hal yang sama atau so far lancar-lancar aja? lancar-lancar lancar ya? enggak ya, jadi mudah-mudahan sobat-sobat sekalian siapapun yang sedang berkompetisi itu fair ya jadi orang biasa aja kan ada yang mendukung A mendukung B mendukung C yang penting kan sesama anak bangsa atau siapapun yang menang begitu setelah tanggal 27 itu ada kegiatan Pak Henry dan teman-teman lagi Pak? tadi saya lihat video ya soalnya iya jadi kita pada saat itu tanggal 26 tanggal 26 Agustus ya iya tanggal 26 Agustus jadi kita bertemu dengan tokoh-tokoh Tionghoa bertemu-temu dengan tokoh-tokoh Tionghoa di kota Bandung ya jadi awalnya dari sana tanggal 26 memang tadinya kan belum mencair gitu kan belum mencair banyak yang ya masih seperti yang tadi Pak Refle katakan gitu masih ragu-ragu gitu kan ya jadi pada saat itu saya bilang ke kawan-kawan semua ayo kita tidak kenal kan maka tidak sayang gitu kan seperti pribahasa nah dari sana kita menggunakan Pak Aniesnya datang biaya sandana sosial periangan ya DSP lah di kota Bandung tanggal berapa aja Pak tanggal 26 Agustus 26 Agustus 2023 2023 kemarin jadi dari sana ternyata mencair gitu bagus gitu tanggapannya sangat luar biasa berapa orang waktu itu kurang lebih disana 300-an orang Tionghoa mayoritas semua Tionghoa memang karena mayoritas atau semua 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 lah boleh dikatakan semua karena kita taunya kan masing-masing diberikan buku di buku Pak Anies buku kenang-kenangan dari Pak Anies jadi semuanya kurang lebih yang datang 300-an orang karena buku itu terdistribusi ya betul nah terus bergulir dari sana bergulir dari sana terus ada tanggal 15 ya tanggal 15 September bergulir ada udah mulai dari Bandung tuh pecah gitu ya boleh dikatakan pecah jadi ada yang di Jakarta juga buat seperti itu gitu kan dengan komit jadi maksudnya tuh jadi mulai mulai rame mulai rame gitu kan jadi kalau boleh dikatakan udah sudah mencair lah gitu kan kalau bisul tuh pecah ya ya udah mencair bahwa jadi Pak Anies tuh bukan seperti yang dibayangkan yang dibayangkan intoleran ya bukan gitu kan dengan pidatonya apa semua kan dengan rekam jejaknya juga kita kan mendapat diberitahu kan ya gitu dan juga Pak Anies kan berpidato tadi kan ya ya pidato dari Anda adalah rekam jejak kalau misalnya Anda mengatakan toleran atau enggak misalnya bisa aja kita ngarang kan betul tapi rekam jejak itu tidak bisa bohong kan dan yang sangat menyentuh di hati orang Tionghoa semua ya Pak ya kita melihat atau mendengarkan langsung ya dari Pak Anies mengatakan kita udah bukan lagi mayoritas atau minoritas kita masuknya bukan kita tidak udah tidak melihat minoritas lagi katanya tapi menjadi golongan golongan itulah yang dulu orang golongan memang zaman dulu kan ketika kemerdekaan orang tidak melihat mayoritas minoritas ada golongan atau kelompok gitu golongan lah harusnya golongan itu memang punya identitas masing-masing tetapi tidak dihitung dari jumlahnya gitu ya betul silahkan Pak Terus karena saya melihat langsung dan mendengar langsung gitu ya rasanya kita tuh tidak fair ya kalau seandainya kita hanya mendapat berita-berita dari sosmed lah hoax lah apa semua kita framingnya seperti apa gitu ya maka itu Pak saya Henry Husada jadi langsung terlibat terbuka seperti ini gitu kan setelah setelah itu Pak ya apakah Bapak bergabung dengan satu relawan simple relawan atau Bapak berkampanye di golongan Tionghoa atau Bapak membuat satu organisasi atau apa tidak Pak kita tidak membuat organisasi tapi kita membantu relawan-relawan juga gitu kan membantu relawan dengan timnya Pak Anies ya karena memang kan masing-masing orang kan perannya berbeda-beda justru diantara peran itu ada peran logistik yang tidak bisa disepelekan kan bagaimana kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan dan semuanya kan pasti berbiaya mahal ya oke ke depan apa yang ingin Bapak lakukan Pak ke depannya ya tentunya ya kita harus makin memberitahukan bahwa rekam jejaknya Pak Anies itu apa gitu kan ya supaya jadi intinya supaya orang yang tidak tahu menjadi banyak yang lebih tahu gitu itu aja gitu spesifik ke golongan pengusaha Tionghoa atau ke lain jadi itulah ke orang Tionghoa dengan orang Kristen ya kadang-kadang kita ini kan tidak bebas cara ngomong kita padahal kita ngomong muslim muslim Kristen katolik buddha hindu itu kan sebuah realitas yang kita tidak bisa mengkiri Tionghoa Jawa Batak dan lain sebagainya kan kita kan tidak bisa memilih untuk lahir dari golongan mana betul itu kan sudah given oke sejauh ini Pak tanggapannya gimana dengan teman-teman pengusaha Tionghoa ya seperti yang tadi saya sampaikan Pak mulai dari tanggal 26 Agustus itu udah mulai mencair mencair kita harapkan juga ini menjadi makin hari makin baik gitu kan teman-teman